Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Abdillah Majid SHMM Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi Pada kesempatan ini akan berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi secara utuh dan berkelanjutan Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Dan Peraturan Menteri PAN-RB No. 25 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Dalam rangka memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif Perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan Ada 8 area perubahan Yang pertama adalah manajemen perubahan dibentuknya tim RB BKPSDM Beserta rencana aksinya sesuai roadmap Serta dibentuknya agen perubahan di lingkungan BKPSDM Yang kedua adanya regulasi kebijakan telah dilaksanakan Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi No. 13 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Yang ketiga adalah penataan dan penguatan organisasi Berupa identifikasi dan analisa terhadap besaran dan struktur organisasi pada BKPSDM Guna untuk mendukung program pemerintah dalam penyederhanaan birokrasi Yang keempat adalah penataan tata laksana berupa evaluasi terhadap peta proses bisnis Berikut ditetapkan SOP yang menggambarkan sistem dan alur kerja BKPSDM Yang kelima adalah penataan sistem manajemen SDM berupa pemetaan kebutuhan pegawai Berdasarkan ANJAP dan ABK untuk pengembangan kompetensi pegawai Telah disusun rencana pelatihan maupun workshop sesuai dengan kebutuhan ASN Yang keenam adalah penguatan akuntabilitas yang ditujukan dengan disusunnya rentra, renja maupun laporan akuntabilitas kinerja Intansi pemerintah yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Bekasi Realisasi indikator kinerja terutama realisasi indikator kinerja utama BKPSDM berupa meningkatnya integritas dan profesionalitas ASN sebesar 27,6% pada tahun 2020 Yang ketujuh adalah penguatan pengawasan dengan pencanangan zona integritas di lingkungan BKPSDM Sosialisasi terkait penerapan sistem pengawasan internal pemerintah Dan penanganan gratifikasi, benturan kepentingan serta western bowling sistem Dan menindaklanjuti seluruh pengaduan masyarakat Serta capaian yang baik dalam perlaporan LHKPN Dari kewajiban melapor sebanyak 276 orang telah terrealisasi sebesar 245 orang Dan yang kedelapan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik Untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan area ini telah dimanfaatkan aplikasi Terutama aplikasi BISMA sebagai sistem informasi kepegawaian Yang mudah diakses oleh seluruh pegawai Serta inovasi pelayanan publik yang dilakukan dengan adanya konseling kepegawaian Pada aplikasi terutama aplikasi BISMA sebagai upaya Pembinaan preventif untuk mencegah timbulnya permasalahan pegawai Tentu saja berbagai upaya perbaikan Akan terus dilakukan oleh BKPSDM Dalam rangka penyelenggaraan reformasi birokrasi yang lebih optimal ke depannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh